Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys dengan bangga guru bangsa channel mempersembahkan Kajian hadis Mutiara hadis berseri Mutiara hadis ini disampaikan secara berkesinambungan Melalui kitab Riyadus Salihin Sarah kitab Riyadus Salihin Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Babatuhu dan mahasalam mahir Yafiq melangkah oleh Allah S.W.T Mari kita melangkah ul-mari Pembacaan ini hadis washiwallah S.W.W.M.M.D Sebelum kita'at pun yang hadis Mari kita'at iwari ulu o'lulun Bismillahirrahmanirrahim Raditimulullahi wabarakatuh Raditimulullahi wabarakatuh Raditimuselamindina Waadimuhamadina Raditimululuk Raditimululam Raditimululam Raditimulukama Amin Dari sama Rasulullah SAW, sesungguhnya, saya telah menjeluh arah-terah berputus asal. Dari musyarakatnya, aku hidup melakukan orang-orang yang mengerjakan sholat atau islah penyembahnya. Meskipun dari dia, syaitan tetap merusak di tengah-tengah mereka, hadis riwayat Muslim. Sekali lagi, dari Jabi Roti Allah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersama. Sesungguhnya, saya telah menjeluh arah-terah berputus asal dari usaha yang membuat orang-orang mengerjakan sholat atau islah penyembahnya. Meskipun dari dia, syaitan tetap merusak di tengah-tengah mereka, hadis riwayat Muslim. Pengesahan hadis ini diriwatin oleh Muslim nomor 2112. Haruman hadisnya, yang pertama, tidak ada seorang muslim itu yang akan menjembah Iblis. Selanjutnya, syaitan selalu menanti-nanti bencana yang dapat menipah orang-orang itu. Selanjutnya, saya telah mempunyai beratang cara untuk melawan orang Islam, mempecah belah persatuan mereka, dan menceritakan keuntuhan mereka. Selanjutnya, sholat adalah syaitan Islam yang paling agung setelah kalimat akhtabibah sahadat. Oleh karena itu, dalam hadis ini, orang-orang Islam disebut adalah muslim atau orang-orang yang sholat. Selanjutnya, sholat dapat memelihara cinta asli antara sesama muslim, serta memperbaktali persatuan antara sesama mereka. Selanjutnya, jensiroq Arab mempunyai ketolahan tertentu yang tidak dipilih di negara terakhir. Yang terakhir, hadis ini termasuk di antara bukti-bukti penabian Muhammad SAW. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan, umat telah terpecah menjadi berapa polongan, agama juga telah tercatam menjadi berapa aliran dan kepercayaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, ditonton 5 juta penonton? Dasar! Bagi Anda yang akan bergabung dalam komunitas penonton Guru Bangsa Channel, Guru Bangsa Channel Viewers Community, tinggal klik subscribe. dan Anda juga perlu klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Video-video kami sudah 5.400 lebih. Jadi, Anda punya berbagai pilihan untuk masalah konten yang pasti insyaallah semuanya punya manfaat. Dan jika manfaat itu Anda sebarkan berarti Anda mendapatkan insyaallah mendapatkan pahala amal jariah. Karena menyebarkan ilmu bermanfaat, informasi bermanfaat adalah amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.